Intro Nah, Saad, itu kan nikmat, impah Maksudnya sesempat itu, Saad ya Kebarangan tanpa kita sadari Kalau kita gak bisa melupakan sesuatu hal yang pedih Kita akan terpuruk terus Iya, hidup kita tuh akan gelap terus Nah, ini satu lagi, Saad Nikmat harapan, Saad Harapan ini kan cuma harapan, Saad Iya, harapan itu kan cuma harapan Iya, mengulang kembali pembahasan kita yang sebelumnya Yaitu perkataan dari Al-Imam Al-Fasan Al-Dashri Ketika beliau mengatakan Ada dua nikmat yang besar ya kan Pada diri seorang hamba itu Yaitu nikmat lupa dan nikmat harapan Ya, atau cita-cita Ya, lupa telah kita jelaskan Ya, pada pembahasan yang sebelumnya Ya, lalu bagaimana sih dengan Harapan atau cita-cita Ketika Allah memberikan harapan pada seseorang Atau Allah menjadikan dia sebagai orang yang memiliki cita-cita Angan-angan dan harapan Ini tandanya Hamba tersebut telah diberikan nikmat oleh Allah SWT Kenapa sih itu merupakan nikmat dari Allah? Coba bayangkan kalau seandainya Kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari Gak ada harapan dalam kehidupan kita Gak ada cita-cita Tujuan Artinya gini Contoh Antung mau kerja misalnya Harapannya apa? Gaji Dapat gaji ya Dapat penghasilan Dapat gaji ya Dia bisa menafkahi keluarganya Itu kan harapannya Bayangkan kalau gak punya harapan dia Tiap mau kerja Kayaknya gak mungkin deh dapat gaji Gak ada harapan Akhirnya jadi orang yang pesimis Mau ngerjakan apa-apa Kayaknya gak mungkin bisa dapat rezeki Mau keluar rumah kerja, nyari kerja Wah Kayaknya gak bakal dapat sih Kerjaan Udahlah berumah aja deh Akhirnya apa? Jadi orang yang itu tadi Terpuruk lagi Dan bermasalah Dan bermasalah Gak ada harapan dalam hidup kita Apa-apa-apa Kayaknya putus asa Putus asa Coba bayangkan kalau kita itu punya harapan Dalam kehidupan kita Punya Apa namanya? Optimisme Amal Ini yang disebut dengan amal tadi Harapan Setiap kita mau ngerjakan sesuatu Kita punya harapan Kita punya apa namanya Ya harapan bahwasannya Ini akan berhasil Dengan ibn Allah SWT Maka itu yang membuat kita Senantiasa optimis dan semangat Dalam menjalani hari-hari kita Kenapa Bang Riki bisa akhirnya Semangat bekerja Karena harapannya nanti bisa dapat Gaji Gaji Tapi kalau gak ada harapan Kayaknya gak dapat Gajinya Akhirnya kerja mulai semua rasa anda Macam-macam Gitu kan Mau makan Harapannya Kenyang Sehingga dia bisa semangat makan Tapi Kayaknya kalau anda makan Kayaknya gak mungkin deh Anda bisa kenyang Akhirnya gak dari makan Apa-apa Semuanya pesimis jadinya Kenapa? Gak ada ambisi dalam kehidupan dia Itu salah satu nikmat saja Itu salah satu nikmat Sehingga Orang tersebut bisa tetap semangat Dalam menjalani Hari-harinya Karena dia senantiasa melihat Ada harapan di Depannya Nah itu nikmat dari Allah SWT Yang perlu kita Renungi juga Itu salah satu aja deh Dan banyak sekali Nikmat ketat Allah lainnya Yang mungkin Ya lagi-lagi Kita tidak dapat Menghitungnya Menyebutnya satu persatu Banyak sekali Banyak sekali Ini antum Sampaikan ke anak Ya awalnya Nikmat lupa Apa nih Nikmat lupa Nikmat harapan Jadi Ibaratnya Sesampir itu Ada Maksudnya Nikmat itu Di hidup kita Iya Iya Artinya Sebegitu Ya banyaklah Nikmat Allah Yang ada pada Diri kita Ya kan Nah itu Saya pertama Lagi-lagi Yang harus kita Perhatikan Baik-baik Dalam Menjalani Kehidupan Ya Kemudian yang Kedua Yang juga Pernah kita Sampaikan Apa itu Kata beliau Mutala'at Dulla'at Inqisar Dia akan Menjadi Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Berterima kasih Kepada Allah Ada pun Kalau kita Senampiasa Melihat Kepada Kekurangan Diri kita Ya Kita melihat Tadi Kenikmatan Allah Terlalu banyak Pada diri kita Tapi Satu siti Kita juga Melihat Banyaknya Kekurangan Diri kita Aib-aib kita Dosa kita Kekurangan Dari Amal Soleh kita Banyaknya Kekurangan Kita Dalam Memenuhi Kewajiban Kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan Membuat Kita Merasa Kecil Dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Membuat Kita Senantiasa Merasa Butuh Kepada Allah Dan Bertobat Di setiap Waktu Kita Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Sekali Lagi Yang Pertama Tadi Ketika Kita Senantiasa Merihat Nikmat Allah Pada Diri Kita Membuat Allah Besar Di Mata Kita Ya kan Allah Itu sangat Baik Dan Sisi Kedua Ketika Kita Melihat Banyaknya Kekurangan Dari Besarnya Nikmat Allah Pada Diriku Tapi Diriku Memiliki Banyak Kekurangan Dalam Memenuhi Hak Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Kita Merasa Kecil Di Hadapan Allah Kita Melihat Allah Besar Dan Kita Merasa Diri Itu Sangat Kecil Di Hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasa Hina Di Hadapan Allah Ini Penting Sekali Seperti Yang Kita Telah Sampaikan Pada Pertemuan Sebelumnya Bahwasanya Seorang Hamba Itu Wajib Dia Merasa Dirinya Apa Ya Tawadu Rendah Kecil Di Hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Sampai Sebaliknya Dia Melihat Allah Kayaknya Sepele Meremehkan Allah Dan Melihat Diri Dia Kayaknya Yang Besar Ada Banyak Orang-orang Yang Angkuh Seperti ini Orang-orang Yang Sombong Ada Ada Seorang Mu'min Tadi Dia Melihat Kepada Aib Dirinya Kemudian Sehingga Dia Merasa Kerdil Di Hadapan Allah Merasa Butuh Kepada Allah Dan Senantiasa Bertobat Pada Setiap Waktu Sombong Jadi Tadi Melihat Kepada Aib Diri Sendiri Kepada Aib Diri Sendiri Kekurangan Diri Sendiri Banyaknya Dosa Kita Banyaknya Kekurangan Kita Dalam Memenuhi Kewajiban Kita Kepada Bencipta Kita Tapi Tidak Putus Sampai Disitu Ingat Tadi Di Akhir Kata Beliau Wataubat Tikul Waktin Dan Akhirnya Dia Bertobat Pada Setiap Waktu Ini Yang Kita Harapkan Ketika Kita Melihat Apa Namanya Kekurangan Dalam Diri Kita Melihat Banyaknya Aib Kita Dosa Dosa Kita Kita Berharap Kita Menjeritawaduk Di hadapan Allah Tidak Merasa Diri Ini Sudah Banyak Biasanya Tidak Merasa Diri Ini Yang Paling Penting Orang Yang Paling Banyak Membantu Orang Lain Dan Sebagainya Tapi Dia Merasa Kecil Merasa Tidak Ada Apa-Apanya Dia Tidak Tidak Terjerumus Itu Masalah Dalam Keadaan Tetap Diatawaduk Karena Itu adalah Celah-celahnya Caranya Bagaimana Agar Kita Tidak Jatuh Kepada Merasa Besar Sombong Merasa Diri Berjasa Ini Berhubungan Dengan Apa yang Kita Telah Sampaikan Telah Kita Pelajari Kita Melihat Bahwasannya Ketika Kita Membantu Orang Lain Ketika Kita Memberi Orang Lain Itu Amal Soleh Bukan Amal Soleh Kita Bisa Melakukan Amal Soleh Itu Karena Siapa Karena Allah Bukan Semata-mata Karena Diri Kita Itu Yang Perlu Kita Tetap Ke Kewasan Allah Balik Kepada Allah Kepada 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 Wah Anda Ini bisa Ngerjain Ini Bisa Sholat Anda Bisa Puasa Anda Bantu Teman Anda Bisa Sedekah Anda Bisa Bangun Santren Anda Bisa Bangun Radio Dakwah Bisa Bangun Stasiun TV Dakwah Karena Karunia Allah Nikmat Dari Allah Subhanallah Kepada Gitu Sehingga Kita Tidak Merasa Besar Merasa Berjasa Tapi Allah Yang Menjadi Semakin Besar Di Hati Kita Kita Tetap Merasa Lemah Kita Tetap Merasa Lemah Kecil Kalau Bukan Karena Pertolongan Aku Tidak Mungkin Bukan Karena Pertolongan Allah Tidak Mungkin Aku Bisa Melakukan Tidak Ada Daya Dan Upaya Kecuali Dengan Pertolongan Allah Subhanallah Ya Itulah Kaedah Konsep Seorang Mumin Ya Ini yang Pernah Kita Sebutkan Sebelumnya Ketika Mu'adin Memanggil Kita Ayo Menuju Salat Ayo Menuju Kemenangan Gak Bisa Kita Menuju Salat Ibadah Gak Bisa Kita Menuju Keberhasilan Tentang Pertolongan Allah Subhanallah Maka Kita Menjawabnya Ketika Dipanggil Dengan Saruan Nah Itu tadi Ada pun Kita Terhadap Diri Kita Sendiri Kita Lihat Diri Kita Banyak Sekali Kurangan Itulah Tugas Dari Kita Fokus Kepada Aib Kita Fokus Kepada Kekurangan Yang Telah Kita Lakukan Dosa Yang Telah Kita Lakukan Fokus Kepada Sini Sehingga Itu yang Membuat Kita Semakin Merasa Kecil Dihadapan Allah Tidak Merasa Berjasa Dalam Kehidupan Dini Dan Senantiasa Berusaha Memperbaiki Diri Orang Yang Senantiasa Memuhasabah Dirinya Ini adalah Orang Yang Beruntung Kenapa Kita bilang Beruntung Karena Dia Senantiasa Memperbaiki Dirinya Berbeda Dengan Orang Yang Enggak Pernah Melihat Kekurangan Pada Dirinya Dia Lupa Untuk Mengevaluasi Dirinya Sehingga Dia Akan Stuck Disitu Saja Padahal Ada Kesalahan Ada Kekurangan Pada Dirinya Tapi Karena Dia Enggak Pernah Mengevaluasinya Dia Akan Tetap Berjalan Disitu Saja Atau Bahkan Semakin Hancur Ibarat Sebagai Seperti Sebuah Lembaga Misalnya Sekolah Sekolah Lembaga Pendidikan Seperti itu Mereka Pasti Akan Ada Evaluasi Bagi Para Pengurusan Misalnya Pengurus Lembaga Pendidikan Ada Evaluasi Mungkin Evaluasi Bulanan Evaluasi Bahkan Evaluasi Pekanan Dan Evaluasi Tahunan Biasanya Seperti itu Apa sih Tujuannya Evaluasi Itu Mencari Yang pertama Dia mencari Apa saja Kekurangan Apa Kekurangan Dari Lembaga Kita Kemudian Apa tujuannya Lagi Kemudian Bagaimana Dia memperbaiki Kekurangan Tersebut Sehingga Akan Ada Progres Yang meningkat Dari Lembaga Tersebut Lembaga Tersebut Akan Berubah Menjadi Lebih Baik Dari Yang Sebelumnya Itu Kan Salah Satu Fungsi Dari Evaluasi Dia Muhasabah Dirinya Memperhatikan Dirinya Sendiri Kekurangan Dirinya Itu Ini Salah Satu Faidahnya Ini Yang Mendatangkan Keselamatan Dalam Kehidupan Kita Maka Banyak Para Ulama Menasihati Kita Salah Salah Satunya Sahabat Nabi Sallallam Yang Mulia Khalifah Beliau Yang Kedua Umar Bin Khattab Beliau Mengatakan Hasibu Qabla Antuh Hasabu Hisaplah Diri Kalian Hisaplah Diri Kalian Di Dunia Ini Sebelum Kalian Dihisap Di Akhirat Nanti Jadi Coba Evaluasi Diri Kita Dulu Dosa Apa Yang Telah Kita Lakukan Berapa Banyak Aib Kita Kekurangan Hari Ini Sebelum Tidur Coba Muasa Badu Jadi Ini Ingat Kalau Kita Melihat Orang Orang Yang Menginfakan Hartanya Berarti Ada Kemungkinan Mereka Merasa Bahwasannya Harta Harta Ini Bukan Milik Mereka Misalnya Memang Seperti itu Selayapnya Kita Sebagai Seorang Mumin Aku Lemah Nih Gak Bukan Penyatu Kita Kita Meyakini Apapun Yang Ada Pada Kita Sekarang Itu Adalah Nikmat Dari Allah Itu Punya Allah Semua Dan Itu Akan Kembali Lagi Kepada Allah Ini Hanya Titipan Dari Allah Kepada Kita Untuk Kita Gunakan Apakah Kita Gunakan Dalam Kebaikan Dijalannya Atau Sebaliknya Kita Gunakan Fasilitas Fasilitas Yang Allah Berikan Sekarang Pada Kita Di Jalan Kemaksiatan Karena Konsert Kita Ingat Sekali lagi Kita Semua Ini Milik Allah Kita Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Itulah Yang Wallahu A'lam Assalamualaikum Ya Jadi Tadi Perlu Bagi Kita Untuk Memperhatikan Kepada Kepurangan Diri Kita Dosa Dosa Kita Setiap Hari Nah Kita Lihat Bagaimana Nasihat Para Ulama Yang Berkaitan Dengan Hal Seperti Dikatakan Al-Imam Abu Hatim Kata Beliau Al-Wajib Al-Aqil Luzum Salamah Bikar Kita Jasus An' Uyub Nas Ma' Ishtigali Bi Islahi Uyub Nafsi Wajib Bagi Selamat Itu yang Kita Carikan Dalam Kehidupan Selamatan Dunia Dan Akhirat Punya Harta Banyak Kalau Tidak Selamat Contoh Sendirannya Gini Tungki Mau Pilih Mana Kira-kira Naik Mobil Espas Selamat Sampai Tujuan Atau Naik Fortuner Tapi Tidak Selamat Pilih Mana Yang pertama Jadi Itu yang Kita butuhkan Atau Kalau Sarana Pilih Fortuner Dan Selamat Yang penting Selamat Dulu Selamat Itu yang Tujuan Yang penting Bagaimana Kita bisa Selamat Nah Para ulang Menjelaskan Tentang Salah satu Konsep Agar Kita Selamat Dalam Hidup Kita Bitar Kita Tajasus Aib Meninggalkan Tajasus Yaitu Mencari-cari Aib Orang Lain Kekurangan Orang Lain Dosa Orang Lain Dengan Menyibukkan Diri Untuk Melihat Kepada Aib Sendiri Dan Memperbaikinya Ini Salah satu Konsep Selamat Dalam Kehidupan Ini Meninggalkan Untuk Mencari-cari Kekurangan Orang Lain Dan Sibuk Untuk Memperbaiki Kekurangan Diri Sendiri Kan Ini Yang Banyak Tidak Kita Temukan Pada Kehidupan Kita Sekarang Kita Nggak Usah Lihat Orang Lain Lagi-lagi Kita Coba Lihat Diri Kita Sibuk Sibuk Mengurus Aib Orang Lain Tetangga Kita Lihat Oke Dia Kurang Ini Kede Itu Kedosa Begitu Oh Dia Masih Melakukan Sibuk Mengurusin Aib Orang Lain Padahal Aib Kita Sendiri Masih Banyak Masih Banyak Yang Perlu Untuk Kita Benahi Dalam Diri Kita Seandainya Kita Gunakan Konsep Ini Kita Sibuk Untuk Memperbaiki Aib Kita Kekurangan Kita Maka Kita Nggak Akan Punya Waktu Untuk Mengurusi Aib Orang Lain Kenapa Karena Aib Kita Sendiri Sudah Banyak Sama Seperti Tadi Misalnya Sebuah Lembaga Kalau Dia Sibuk Untuk Ngurusin Aib Lembaga Lain Nggak Maju Lembaga Dia Kenapa Dia Sibuk Ngurusin Kekurangan Lembaga Lain Aja Ada Gunanya Apa Gunanya Untungnya Lama Dia Nah Tapi Kalau Dia Kemudian Dia Berusaha Memperbaikin Ini Yang Akan Membuat Lembaganya Terus Semakin Maju Dan Berkembang Seperti Itu Nah Begitulah Dengan Diri Kita Juga Fokus Untuk Memperbaiki Diri Kita Sendiri Inilah Yang Akan Mendatangkan Keselamatan Dalam Kehidupan Kita Kemudian Beliau Melanjutkan Fa In Fa Inna Man Istaghal Bi Ayubi Bi Ayubi Ayubi Sesungguhnya Siapa Yang Sibuk Mengurusi Ayub Dirinya Sendiri Daripada Ayub Orang Lain Maka Badannya Itu Akan Apa Ya Tenang Dan Hatinya Pun Akan Tenang Ini Orang Kalau Sibuk Ngurusin Ayub Dirinya Sendiri Seperti Ini Hatinya Akan Tenang Berbeda Kalau Orang Sibuk Ngurusin Ayub Orang Lain Itu Hatinya Gelisah Aja Coba Seminggu Ngurusin Orang Lain Tapi Jangan Dicoba Jangan Khawatir Nanti Kita Wafat Dalam Keadaan Yang Buruk Seperti Itu Kita Sibuk Ngurusin Hidup Kita Sendiri Ngurusin Kekurangan Kita Sendiri Pasti Hati Kita Akan Lebih Tenang Dan Lebih Rehat Coba Fokus Aja Coba Tinggalkan Sekarang Sudah Mikirin Naik Orang Lain Bukan Artinya Kita Tutup Mata Dari Kemungkaran Yang Ada Di Hadapan Kita Ada Orang Lain Melakukan Perbuatan Dosa Di Hadapan Kita Tutup Mata Bukan Seperti Itu Tapi Yang dimaksa Disini Adalah Bitar Kita Jasus Meninggalkan Sifat Jasus Mencari Cari Yang Tadi Tidak Terlihat Di Hadapan Kita Tapi Kita Cari Cari Ini Terlihat Di Hadapan Kita Tanpa Kita Mencari Carinya Maka Berusahalah Untuk Membangun Konsep Apa Bekerjasama Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Melihat Orang Memiliki Kekurangan Tidak Sengaja Terlihat Di Hadapan Kita Dia Melakukan Dosa Nasehati Kasih Masukan Ingat Begitu Tapi Kalau Tidak Ada Terlihat Di Hadapan Kita Jangan Sibuk Kita Cari Cari Kore Kore Anda Tidak Yakin Kalau Jadi Bener Soleh Orang Cek Instagram Dicarik Semua Buka Facebook Cari Semua Tanya Anak Sibuk Ngurusin Aib Orang Lain Dia Tidak Capek Sendiri Makanya Allah Melarang Kita Terhadap Perbuatan Yang Dimikin Allah Berfirman Wahai Orang Orang Yang Beriman Jauhilah Prasangka Prasangka Sesungguhnya Kebanyakan Dari Prasangka Dapat Mendatangkan Dosa Bagi Kalian Dan Janganlah Kalian Bertajassus Mencari Aib Orang Lain Mencari Kesalahan Orang Lain Anak Gak Yakin Tadi Gak Yakin Anak Dia Benar Benar Soalan Pasti Ada Kekurangan Maka Bukan Begitu Hidup Seorang Mumin Ada Hidup Seorang Mumin Dia Sibuk Saja Kepada Islah Hinaf Memperbaiki Dirinya Sendiri Wallahu Anu Jadi Gak Perlu Niat Aib Aib Orang Susah Sendiri Benar Semoga Allah Berikan Taufi Kepada Kita Untuk Senantiasa Memperbaiki Diri Kita Amin Kepada Kepada